Oke, selamat datang di VT saya ya Jadi saya mau menjawab pertanyaan Bang Z Ini, Bang Z Tour dan Travel Jambi ya, dari Jambi ya Jadi, cara mengaktifkan Grab Rental sama Grab Bandara Untuk Grab Rental itu, Bang Z itu udah bener caranya Yaitu dengan mengikuti Grab Academy Grab Academy ditonton videonya, lalu dijawab pertanyaan sampai selesai Nah, kok udah lama, udah 2 minggu gak ada jawab Nah, itu memenang dari Grab, murni dari Grab Yang penting kita udah ngikutin, apa namanya, Grab Academy Kita sudah menjawab pertanyaan, sudah benar Itu mau di ACC, apa, kapan sama Grab itu terserah Grab Jadi nanti layanan muncul sendiri ya, kalau memang bener ada ya Layanan muncul sendiri, Grab Rental Layanan muncul sendiri nanti di aplikasi Sering-sering di-update juga yang aplikasinya Bang Jika ada pilihan update, langsung di-update saja Tapi kalau udah ada ya, berarti memang belum ACC dari pihak Grab Atau bisa menggunakan layanan customer Agar secepatnya ditampilkan untuk penambahan layanan Grab Rental Nah, satu lagi untuk Grab Bandara Cara mengaktifkan Grab Bandara Kalau di sini, di Jakarta ya, di Bandara Soekarno-Hatta Itu memang ada pendaftaran, biaya pendaftaran Ada biaya kooperasi, bulanan itu ada Jadi, kita daftar lewat link Lewat link, link lokal ya, ibaratnya link Bandara Soekarno-Hatta Daftar, nanti pembayaran, nanti kalau ACC, nanti akan muncul layanan Grab Bandara Nah, kalau di Grab Bandara itu tidak hanya dari aplikasi, tapi juga dari pihak inkopel Nyebutnya ya, pihak kooperasinya ya Kayak gitu, mungkin yang di Jambi Sama aja, Bang Jadi, nggak lewat layanan yang di aplikasi di Grab ada tambahnya Atau coba tanya komunitas yang ada di Jambi Abang ini, untuk yang, apa, untuk gabung layanan Grab Jambi itu bagaimana Kayak gitu, soalnya tiap daerah kan beda-beda juga gitu Oke, Bang, untuk Grab layanan Grab Rental ya, seperti tadi udah bener caranya Mengikuti Grab Academy, cuma di ACC-nya kapan ya, tergantung dari pihak Grab Oke, ini jawaban dari saya, silakan kalau ada pertanyaan yang lain, Bang Selamat menikmati